ESK, Eternal Secret King Season 211 2.101, Bertahan Hidup Saudara Su, kita telah kehilangan 13 anggota penjaga Algojo, dan Kerajaan Abadi Jin Agung tidak akan membiarkan ini berlalu dengan mudah. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, jadi mari kita berpisah di sini. Petik 2, kata Gu Tong Yu Hanya dalam waktu singkat, luka di tubuh mereka telah sembuh secara signifikan, dan gerakan mereka tidak lagi terhalang. Karena kita berdua ingin meninggalkan Kerajaan Abadi Jin Agung, mengapa kita tidak bepergian bersama? Kita bisa saling menjaga, saran Ki Yu Siluo. Gu Tong Yu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Saudara Su, saya awalnya memiliki ide yang sama, tetapi setelah memikirkannya, saya memutuskan untuk tidak melakukannya. Yang kami tersinggung adalah Perisitar, Meng Yao. Dia adalah Dewa Sejati. Kali ini, dia gagal membunuh kita. Lain kali, kemungkinan besar dia akan mengirim para Al Gojo Surgawi. Dia bahkan mungkin keluar sendiri. Jika kamu bepergian dengan cara yang sama seperti kami, kamu akan mudah terlibat. Ki Yu Siluo menganggup dan berkata, Su Siluo merenung sejenak dan tiba-tiba berkata, Tuan-tuan, para komandan eksekusi Surgawi memiliki teknik rahasia yang memungkinkan mereka menentukan lokasi Anda melalui darah Anda. Tidak apa-apa. Gu Tong Yu melambaikan tangannya dan berkata, Seruling Desolate dan Sol Huking Zider di tangan kita dapat memutuskan hubungan seni rahasia Blutlure. Bagus. Baru saat itulah Su Siluo merasa lega. Gu Tong Yu tiba-tiba berkata, Saudara Su, bawalah Luopo Xiao ini bersamamu. Sedikit kengganan melintas di mata Gu Tong Yu, tapi dia masih menyerahkan Desolate Xiao. Su, Zimo tersentuh. Dia tahu bahwa Gu Tong Yu khawatir dia akan ditemukan oleh seni rahasia Blutlure dan ditangkap oleh Al Gojo. Pentingnya Luopo Xiao bagi Gu Tong Yu tidak perlu dikatakan lagi. Harta karun seperti Desolate Flute dan Sol Huking Zider bahkan telah memperingatkan Zider Immortal Dream Pearl. Orang bisa melihat betapa berharganya kedua harta ini. Tapi sekarang, Gu Tong Yu mengkhawatirkan keselamatannya dan mengirim Luopo Xiao tanpa ragu-ragu. Su, Zimo menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak Gu, jangan khawatir. Saya juga memiliki sesuatu dalam diri saya yang tidak dapat dirasakan oleh seni rahasia menggambar darah dari Al Gojo. Item ini adalah Thunder Jade Pendant yang diberikan kepadanya oleh Thunder Sovereign. Justru karena Leontin Batu Giok ini dan tiga harta karun Jade Rui, Su, Zimo dapat tetap tertidur di Sekte Astral selama lebih dari dua ribu tahun. Gu Tong Yu berkata dengan sungguh-sungguh, Baiklah, Saudara Su, mari kita berpisah di sini. Jika kita cukup beruntung untuk bertahan hidup, kita akan bertemu lagi jika takdir menghendakinya. Kita akan bertemu lagi jika takdir menghendakinya. Su, Zimo juga menangkupkan tinjunya sebagai tanda perpisahan. Gu Tong Yu dan Kiyu Siluo melayang ke langit dan menuju ke barat bersama. Su, Zimo melambaikan tangannya dan mengumpulkan semua 49 bendera arai. Bendera arai ini sudah menjadi objek tanpa pemilik. Jika dia bisa memperbaikinya dan menggunakannya dengan benar, itu akan menjadi cara yang ampuh untuk menang. Meskipun dia memiliki Leontin Giok Petir, Karena hati-hati, Su, Zimo masih memadatkan api dao pemujaan keempat dan membakar mayat-mayat di tanah. Algojo ini sudah mati. Mereka tidak memiliki esens ki atau esens spirits. Api sama di dao saja sudah cukup untuk membakar mayat-mayat ini hingga bersih. Api membubung ke langit. Su, Zimo baru saja akan pergi ketika seberkas cahaya tiba-tiba melesat ke arahnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Su, Zimo terkejut. Pada saat ini, sudah terlambat baginya untuk mengaktifkan tongkat Giok Triratna untuk mengubah penampilannya. Lebih mengerikan lagi, aura yang dipancarkan oleh kultifator itu luar biasa, jauh melebihi apa yang bisa dia tahan. Seorang ahli surgawi abadi. Selanjutnya, itu adalah ahli imortal surgawi tingkat yang sangat tinggi. Hampir tidak ada yang bisa dia lakukan melawan ahli imortal surgawi. Tiga jiwa sage yang terbangun di neraka Suppression Cauldron telah kehilangan kekuatan mereka karena pertempuran berturut-turut dan tertidur lelap. Jika seorang ahli imortal surgawi menyerangnya, dia pasti akan mati. Hmm. Su, Zimo melihat pendatang baru dan ekspresinya berubah. Kultifator itu adalah Patriark Sing Yu dari Sekte Astral. Dalam sekejap mata, Sing Yu tiba dan sedikit terkejut saat melihat Su, Zimo. Ketika dia melihat api di samping, dia bahkan lebih terkejut. Pada saat itu, nyala api berkobar. Meskipun mayat-mayat itu belum dibakar, dia masih bisa samar-samar melihat sosok mereka. Secara alami, Sing Yu tahu bahwa 13 Algojo, Zuo Zuxuan, Lin Ming, dan Si Etian Feng sudah mati. Kamu Su, Zimo yang dicari oleh Great Jin Immortal Country. Ketika Sing Yu melihat Su, Zimo, dia mengenalinya dengan cepat dan bertanya dengan cemberut. Mengapa kamu di sini? Di mana Mo Ling dari Sekte saya? Su, Zimo tetap diam. Dia merasa sedikit aneh. Berbicara secara logis, Sing Yu seharusnya menyerang segera setelah mengenalinya. Mengapa dia bertanya tentang keberadaan Mo Ling? Eh! Tatapan Sing Yu menjelajahi tubuh Su, Zimo dan menyadari sesuatu yang tidak biasa. Meskipun sosok dan penampilan Su, Zimo telah berubah, dia masih mengenakan pakaian yang dikenakan Mo Ling sebelum dia meninggalkan Sekte. Dia bahkan tidak punya waktu untuk melepas lencana Sekte Astral di pinggang Su, Zimo dan membuangnya. Su, Zimo? Mo Ling! Kamu Mo Ling! Sing Yu tiba-tiba bertanya saat spekulasi ini melintas di benaknya. Meskipun dugaan ini sedikit mengejutkan. Namun, dia ingat bahwa Mo Ling telah bergabung dengan Sekte pada saat negara abadi Jin besar sedang berburu Su, Zimo. Mo Ling hampir tidak pernah menunjukkan wajahnya setelah memasuki Sekte dan telah mengasingkan diri sepanjang waktu. Itu benar-benar aneh. Ada juga pemandangan di depan matanya. Mo Ling telah meninggalkan Sekte Astral bersama pengawal pembantaian. Tapi sekarang, Mo Ling telah menghilang dan Su, Zimo berdiri di sana mengenakan pakaian Mo Ling. Jawab aku. Tiba-tiba, Sing Yu melepaskan kesadaran rohnya yang luar biasa dan mengunci Su, Zimo. Dengan ekspresi tajam, dia bertanya perlahan, apakah kamu Mo Ling atau bukan? Su, Zimo tetap diam dan seluruh tubuhnya menegang. Tiba-tiba, Sing Yu melambaikan lengan bajunya dan gelombang cahaya bintang menyelimuti Su, Zimo. Cahaya bintang terlalu kuat dan salah satu dari mereka cukup untuk membunuh Su, Zimo. Namun, Su, Zimo baru saja menerima warisan sutra biduk ekstrim enigmatic spirit. Ketika dia diserang oleh cahaya bintang, teknik kultifasi merasakannya dan beredar dengan sendirinya. Suara mendesing. Dua wilayah berbintang besar muncul di atas kepala Su, Zimo, dengan wilayah Al-Kaid dan Mizar sebagai wilayah utama dan miliaran bintang berputar di sekitar mereka. Meskipun dua wilayah berbintang besar ini jauh dari wilayah bintang biduk yang sebenarnya, mereka masih cukup jauh. Namun demikian, kedua wilayah berbintang ini melayang di atas kepala Su, Zimo, membentuk fenomena besar yang memercikkan miliaran cahaya bintang. Itu masih cukup mengejutkan. Tubuh Su, Zimo bersinar dengan cahaya bintang. Dia seperti dewa di bawah langit berbintang saat auranya naik. Sutra biduk roh enikmatik, itu benar-benar kamu. Xing Yu memiliki ekspresi yang rumit ketika dia melihat dua wilayah berbintang muncul. Dia tidak terus menyerang. Sebagai gantinya, dia menghela nafas dan menghilangkan cahaya bintang di sekitarnya. Sutra biduk roh enikmatik di langit juga menghilang. Su, Zimo sedikit bingung. Dia tidak bisa merasakan niat membunuh dari Xing Yu ini. Bahkan, dia bahkan tidak bisa merasakan permusuhan yang jelas darinya. Orang harus tahu bahwa hidupnya bernilai sejuta batu esensi roh. Jika dia bisa menangkapnya hidup-hidup, nilainya akan lebih tinggi. Tapi Xing Yu sepertinya tidak berniat menyerangnya. Baru saja, ini hanya penyelidikan Xing Yu untuk menentukan identitas asli Su, Zimo. Senior, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, Su, Zimo tidak perlu lagi menyembunyikan apapun. Dia berkata, saya moling. Bab 2102. Mendesah. Xing Yu tetap diam untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas. Pergi. Tinggalkan kerajaan abadi Jin Agung sesegera mungkin. Senior, kenapa kamu? Su, Zimo bingung. Dia tidak mengerti apa yang dipikirkan Xing Yu. Keduanya tidak memiliki hubungan apapun. Jika Xing Yu menangkapnya, dia bisa ditukar dengan sejumlah besar harta. Bahkan jika dia tidak menyerahkannya, dia bisa menginterogasinya tentang Sutra Biduk Agung Enigmatic Spirit. Xing Yu sepertinya telah membaca pikiran Su, Zimo. Ketika saya melihat Anda dibawa pergi oleh Komandan Liu, saya menduga bahwa dia mengejar warisan yang baru saja Anda peroleh. Meskipun saya tidak ingin Anda menderita sebagai penguasa sekte, saya tidak berani menyinggung pengawal eksekusi. Xing Yu tidak menyembunyikan ketakutannya terhadap pengawal eksekusi dan kerajaan abadi Jin Agung. Tapi setelah kembali ke tempat tinggal gua saya, saya tidak bisa tenang. Xing Yu berkata, setelah bertahun-tahun, warisan sekte astral akhirnya muncul di generasi ini. Apakah akan diambil oleh pengawal eksekusi begitu saja? Sebagai Patriark Sekte Astral, bagaimana saya bisa menyaksikan penerusnya mati karena ini? Ketika dia berbicara sampai titik ini, Xing Yu tertawa dengan ejekan diri dan berkata, saya datang ke sini dengan niat mempertaruhkan hidup saya untuk membunuh penegak ini dan menyelamatkan Anda. Saya tidak pernah berharap bahwa mereka sudah mati. Meskipun Xing Yu tidak mengatakannya dengan jelas, orang bisa membayangkan betapa sulitnya baginya untuk membuat keputusan ini. Begitu dia menyerang pengawal eksekusi, dia akan menghadapi raksasa kerajaan abadi jin besar. Jika kamu hanya Su Zimo, aku tidak akan melepaskanmu. Xing Yu berkata, tapi kamu adalah Moling dan telah menerima warisan sekte astral. Aku harap warisan itu bisa bersinar kembali di tanganmu. Nada bicara Xing Yu tulus dan matanya dipenuhi dengan antisipasi. Bahkan jika itu adalah dimensi tinggi, tidak semua orang jahat dan akan menggertak yang lemah. Mereka serakah, berdarah dingin, dan tanpa ampun. Xing Yu tahu bahwa karena pewaris telah memilih Su Zimo, itu berarti Su Zimo adalah kandidat yang paling cocok. Xing Yu tiba-tiba mengeluarkan jimat dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Su Zimo. Ini adalah jimat pemindahan utama. Itu bisa memindahkanmu ke kota di perbatasan kerajaan abadi jin agung, kota Kiyu. Su Zimo terdiam. Orang harus tahu bahwa kerajaan abadi jin agung memiliki wilayah yang luas dengan 16 kabupaten dan lebih dari seribu kota. Dengan tingkat kultifasi Su Zimo, bahkan jika dia bepergian siang dan malam, itu akan memakan waktu beberapa bulan untuk melintasi suatu daerah, apalagi seluruh kerajaan abadi jin besar. Berharganya jimat ini terbukti. Robek jimat ini dan turun ke perbatasan. Setelah meninggalkan kota Kiyu, kamu akan bebas dari pengejaran kerajaan abadi jin agung. Setelah jeda singkat, Sing Yu melanjutkan. Namun, meninggalkan kerajaan abadi jin agung tidak berarti aman. Di benua awan ilahi, tiga kerajaan surgawi hanya menguasai setengah dari tanah. Setengah sisanya sebagian besar adalah tanah tanpa pemilik dengan semua jenis makhluk kuat yang tinggal di sana. Penuh bahaya dan hal yang tidak diketahui. Beberapa tanah spiritual ditempati oleh pembudidaya pengembara yang kuat, beberapa pegunungan ditempati oleh binatang iblis yang menakutkan, beberapa tanah yang diberkati diatur oleh sekte surgawi. Ada banyak tempat seperti itu. Jika Anda secara tidak sengaja memasuki salah satunya, hidup Anda akan menjadi dalam bahaya. Suzy Mo merenung sejenak dan bertanya, bagaimana saya bisa meninggalkan alam abadi awan ilahi setelah meninggalkan kerajaan abadi jin agung. Sing Yu berkata, setelah Anda meninggalkan kota, pergilah ke selatan. Jika tidak ada kecelakaan dan Anda melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh dengan tingkat kultifasi Anda, mungkin perlu waktu puluhan tahun untuk melintasi lebih dari setengah benua awan ilahi dan mencapai alam abadi surga azure. Dekade. Suzy Mo sedikit mengernyit. Itu hanya dalam keadaan yang paling ideal. Menurut kata-kata Sing Yu, melintasi tanah tanpa pemilik itu, di mana berbagai kekuatan dan makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya tinggal, seseorang harus mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi selama periode waktu ini, itu akan normal untuk memakan waktu ratusan atau bahkan ribuan tahun. Apakah tidak ada cara untuk berteleportasi? Suzy Mo bertanya dengan cemberut. Ada. Sing Yu berkata, tapi itu di kota-kota kerajaan dari tiga kerajaan surgawi, Allah teleportasi dari empat sekte surgawi utama, dan kota awan ilahi. Tanpa identitas khusus, jangan pernah berpikir untuk memasuki kota kerajaan dari tiga kerajaan surgawi. Juga tidak mungkin bagimu untuk memasuki empat sekte surgawi. Adapun kota awan ilahi, itu adalah wilayah kaisar abadi awan ilahi. Ahli yang tak terhitung jumlahnya tinggal di sana. Bahkan jika Anda memiliki segudang trik di lengan baju Anda, Anda pasti akan mengungkapkan kekurangan Anda ketika Anda sampai di sana. Suzy Mo menggelengkan kepalanya. Arai teleportasi bahkan lebih tidak realistis. Di mana alam abadi surga hijau? Hati Suzy Mo bergetar saat dia bertanya lagi. Kaisar Guntur telah memberitahunya bahwa kaisar manusia, Lin Zhan, berada di alam abadi surga hijau dan mengendalikan kerajaan surgawi. Alam abadi surga hijau bahkan lebih jauh. Sing Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, di sebelah selatan alam abadi awan ilahi adalah alam abadi langit azure. Lebih jauh ke selatan adalah alam abadi surga merah, dan lebih jauh ke selatan adalah alam abadi surga hijau. Ada dua alam abadi di antaranya. Itu bahkan lebih jauh. Suzy Mo menggelengkan kepalanya diam-diam. Dia tidak bisa mencapai alam abadi surga hijau dengan kemampuannya saat ini. Sing Yu berpikir sejenak dan tiba-tiba berkata, Sebenarnya, jika kamu bisa bergabung dengan salah satu dari empat sekte surgawi utama, kamu mungkin bisa menyelesaikan masalah ini. Empat sekte surgawi utama Suzy Mo bergumam Dia telah bertemu dengan para pembudidaya dari empat sekte surgawi utama di Dragon Abyss Star. Empat sekte surgawi utama dari benua awan ilahi adalah sekte surgawi gunung dan laut, kuil angin kekaisaran, akademi kiankun, dan sekte langit terbang. Sing Yu berkata dengan suara yang dalam, Di alam abadi awan ilahi, empat sekte surgawi utama adalah kekuatan yang dapat bersaing dengan tiga kerajaan surgawi. Meskipun empat sekte surgawi utama adalah sekte, mereka memiliki fondasi yang menakutkan dan tidak lebih lemah dari kerajaan surgawi. Jika saya dapat bergabung dengan salah satu dari empat sekte surgawi utama, apakah saya dapat menyingkirkan ancaman Tuan Yuan Zuo? Suzy Mo bertanya lagi. Sing Yu menganggup dan berkata, status Tuan Yuan Zuo di antara Tuan dan Puteri Kerajaan Surga Jin Agung turun karena Feng Cantian 2000 tahun yang lalu. Puteri Azure Cloud dan Kepala Daerah saat ini telah diganti. Meskipun kamu sedang diburu olehnya, selama kamu meninggalkan Great Jin Celestial Kingdom dan bergabung dengan salah satu dari empat celestial sekte utama, Yuan Zuo tidak akan berani menangkapmu tidak peduli seberapa sombongnya dia. Tetapi, Sing Yu ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Tapi apa? Tanya Suzy Mo. Sing Yu ragu-ragu dan berkata, tetapi dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, saya khawatir tidak realistis untuk bergabung dengan salah satu dari empat sekte surgawi utama. Saya pikir Anda harus melupakannya. Mengapa? Suzy Mo mengerutkan kening dan bertanya, apa syarat untuk bergabung dengan salah satu dari empat sekte surgawi utama? Setiap seratus tahun, empat sekte surgawi utama akan mengadakan seleksi sekte surgawi di Pegunungan Coiling Dragon. Mereka akan mengumpulkan dewa tingkat bumi yang paling berbakat dan kuat di benua awan ilahi. Seleksi akan berlangsung selama satu tahun, dan pada akhirnya, hanya seratus dewa tingkat bumi yang akan dipilih untuk bergabung dengan empat sekte surgawi utama. Apakah ada batas tingkat kultivasi untuk seleksi sekte surgawi? Tanya Suzy Mo. Tidak, selama itu adalah dewa tingkat bumi, kata Sing Yu. Tetapi mereka yang berpartisipasi dalam seleksi sekte surgawi semuanya adalah dewa tingkat bumi teratas dari seluruh benua awan ilahi. Tingkat kultivasi terendah adalah dewa tingkat bumi tingkat tujuh. Dan mereka yang bisa menonjol pada akhirnya adalah hampir semua dewa tingkat bumi tingkat sembilan. Meskipun Anda memiliki bantuan diagram biduk spiritual mendalam, tingkat kultivasi Anda masih terlalu rendah. Bahkan jika Anda berpartisipasi dalam seleksi sekte surgawi, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Persaingan dalam seleksi sekte surgawi terlalu sengit dan kejam. Sedikit kecerobohan dapat membahayakan nyawamu. Sing Yu melihat mayat Al Gojo di tanah dan secara naluriah berpikir bahwa mereka dibunuh oleh orang yang diburu oleh Al Gojo. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa kematian mereka ada hubungannya dengan Suzy Mo. Bab 2103 Suzy Mo tidak berniat bergabung dengan empat sekte abadi utama. Namun, menurut Sing Yu, mengingat tingkat kultivasinya saat ini, akan memakan waktu terlalu lama baginya untuk meninggalkan wilayah domain abadi cakrawala surgawi dan menuju ke domain abadi surgagiok. Perjalanannya panjang, dan dia tidak tahu perubahan dan bahaya seperti apa yang akan dia hadapi. Jika dia bisa bergabung dengan salah satu dari empat sekte surgawi dan mendapatkan perlindungan mereka, akan lebih mudah baginya untuk meninggalkan alam surgawi cakrawala surgawi. Empat sekte surgawi utama juga memiliki portal teleportasi super yang mengarah ke alam surgawi lainnya. Setelah mengembara di alam atas selama bertahun-tahun, Suzy Mo sangat merasa bahwa akan sulit untuk membangun pijakan di alam atas tanpa dukungan kekuatan yang cukup kuat. Sekarang, hanya empat sekte surgawi utama yang bisa bersaing dengan kerajaan surga Jin Agung. Selain itu, bahkan jika mereka bisa mencapai alam abadi surga Giyok, itu bukan rencana terbaik. Karena selain bahaya di sepanjang jalan, domain abadi langit Zamrut yang jauh juga dipenuhi dengan hal-hal yang tidak diketahui. Ancaman terbesar Suzy Mo di alam atas, Raja Awan yang tenang, bahkan mungkin berada di domain abadi Azuray Heaven. Jika itu masalahnya, dia akan masuk ke dalam jebakan jika dia memasuki domain abadi Emerald Heaven. Sekarang empat sekte surgawi utama merekrut murid, itu adalah kesempatan langka. Memikirkan hal ini, Suzy Mo memutuskan untuk pergi ke pegunungan naga melingkar untuk melihatnya. Dia bertanya, Hujan stelar senior, bagaimana saya bisa sampai ke pegunungan naga melingkar? Xing Yu mengerutkan kening sambil berpikir. Dia menghitung dengan jarinya dan menggelengkan kepalanya. Itu tidak benar, itu tidak benar. Aku sudah menghitung waktu. Seleksi sekte abadi telah dimulai. Lebih dari setengah tahun telah berlalu. Baru saja, senior, bukankah kamu mengatakan bahwa pemilihan sekte abadi akan berlangsung selama setahun sebelum hasilnya diputuskan? Tanya Suzy Mo. Ya. Xing Yu mengangguk. Bahkan jika kamu terburu-buru sekarang, aku khawatir kamu hanya akan berada di ujung ekor. Pemilihan sekte abadi akan segera berakhir. Bagaimana kamu akan berpartisipasi? Setelah berhenti sejenak, Xing Yu melanjutkan, tentu saja, Anda dapat memilih untuk menyembunyikan diri dan menunggu pemilihan umum sekte abadi berikutnya. Pemilihan semacam ini diadakan setiap seratus tahun sekali. Anda tidak perlu terburu-buru untuk berpartisipasi kali ini. Saat dia berbicara, Xing Yu mengeluarkan peta dari kantong penyimpanannya. Peta itu tertutup rapat dengan titik-titik hitam. Jika seseorang membenamkan Divine Sands ke dalamnya, bintik-bintik hitam ini secara bertahap akan meluas, dan nama-nama tempat akan muncul. Xing Yu menyerahkan peta itu kepada Suzy Mo dan berkata, Setelah kamu meninggalkan Great Jean Celestial Kingdom, pergilah ke Barat Daya. Kamu akan melewati Sunset Immortal River, Nine Light Stream, Skymung Mountain Rang, Dreamy Cloud Swamp, dan Anda akan mencapai pegunungan Coiling Dragon. Xing Yu telah mengatakannya dengan sederhana, hanya beberapa nama, tetapi siapa yang tahu berapa puluh ribu li jarak di antara mereka. Xing Yu berkata, Gunung Coiling Dragon Mountain sangat megah dan megah. Itu terletak di benua awan ilahi. Selama Anda memiliki arah umum yang baik, Anda pasti akan dapat melihatnya. Terima kasih, Senior. Suzy Mo menyimpan peta dan mengucapkan terima kasih dengan suara rendah. Kamu harus pergi. Pergi secepat mungkin. Xing Yu melambaikan tangannya dan berkata, Saya harap Anda dapat membuat diagram biduk spiritual mistik bersinar lagi di benua cakra wala ilahi. Hati-hati, Senior. Suzy Mo membungkuh. Xing Yu menganggup dan berbalik untuk pergi. Suzy Mo menarik napas dalam-dalam dan tidak tinggal lebih lama lagi. Roh esensi King Lian memegang Triratna Jade Rui dan mengubah penampilannya sekali lagi. Kali ini, Suzy Mo berubah menjadi pemuda yang sakit-sakitan. Dia kemudian mengeluarkan jubah putih dari tas penyimpanannya dan memakainya. Kembali di darat Antian Huang, dia pernah terkena kutukan bunuh diri oleh ras penyihir dan roh esensinya terluka parah. Itu adalah kondisi yang sama yang dia alami. Oleh karena itu, Suzy Mo tidak akan mengungkapkan kekurangan apapun bahkan jika dia berubah menjadi penampilan ini. Meskipun kemampuan Triratna Jade Rui tidak ofensif, itu terlalu penting baginya. Suzy Mo tidak berjalan jauh sebelum mengeluarkan jimat teleportasi. Dia pernah curiga bahwa mungkin ada yang salah dengan jimat teleportasi. Namun, mengingat bidang kultifasi Xing Yu, benar-benar tidak perlu baginya untuk melalui begitu banyak masalah untuk berurusan dengannya. Suzy Mo mengambil napas dalam-dalam dan merobek jimat teleportasi. Pecahan jimat berputar terus-menerus dan terowongan spasial yang gelap dan dalam muncul di udara. Suzy Mo masuk. Saat dia melintasi terowongan spasial, dia tidak bisa merasakan perjalanan waktu dan ruang, juga tidak bisa merasakan berat tubuhnya, semua indranya sangat melemah. Periode waktu yang tidak diketahui berlalu. Setelah beberapa napas, mata Suzy Mo menyala dan dia merasakan tubuhnya menjadi ringan saat dia jatuh dengan cepat dari udara. Dia mengendalikan tubuhnya dengan tergesa-gesa dan melepaskan kesadaran rohnya, menjaga kewaspadaannya. Tidak ada bahaya di sekitarnya dan itu kosong. Dia sudah meninggalkan terowongan spasial. Di cakrawala yang jauh, dia samar-samar bisa melihat kota kuno raksasa. Suzy Mo melaju ke arah kota kuno. Tak lama, dia bisa mengenali bahwa ada tiga kata yang tertulis di kota kuno, kota kiyu. Kota kiyu adalah kota kuno di perbatasan selatan negara abadi jin besar. Jima teleportasi memang telah memindahkan Suzy Mo ke perbatasan negara abadi jin agung. Selama dia melewati kota kuno ini, dia akan keluar dari wilayah negara abadi jin besar. Pada saat itu, dengan bantuan harta karun ruyi, dia akan dapat melayang bebas di lautan luas dan melayang bebas di langit. Suzy Mo menyamar sebagai seorang kultifator muda yang sakit-sakitan. Wajahnya kekuningan dan bibirnya pucat. Dia memasuki kota kiyu tanpa halangan. Ketika dia meninggalkan kota kiyu, banyak penjaga kota memeriksanya berulang kali dan menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Kota kuno di perbatasan berbeda dari kota-kota lain. Itu dijaga ketat. Suzy Mo sudah menyiapkan jawabannya. Dia berhasil melintasi perbatasan dan meninggalkan negara abadi jin besar. Setelah melaju beberapa saat, Suzy Mo berhenti dan berbalik. Dia melihat ke arah Great Jin Immortal Country dengan tatapan dingin. Kemudian, dia mengikuti peta dan menuju ke arah pegunungan Koiling Dragon. Kematian 13 Algojo di Kabupaten Sunmun membuat marah gubernur Kabupaten Sunmun. Pada saat yang sama, Tuan Yuan Zuo, yang berada di Kabupaten Sunmun, juga menerima berita itu. Dia memimpin komandan Algojo, Gu Xing, dan sekelompok Algojo ke lokasi kejadian. Saat itu, Tuan Yuan Zuo ketakutan oleh putra mahkota Raja Jin. Ketika Raja Jin memintanya untuk melenyapkan semua pasukan malam yang melumpuhkan di negara abadi Jin Agung, dia tidak berani untuk tidak patuh. Karena pelarian Feng Chantian, Raja Jin sangat marah dan menghapus otoritasnya di Kabupaten King Yun. Dia juga menghapus Perfected Immortal Mirror Moon sebagai gubernur Kabupaten King Yun. Selama bertahun-tahun, selain mengejar keberadaan Suzy Mo, Tuan Yuan Zuo menghabiskan sebagian besar waktunya di negara abadi Jin Agung, mencari dan melenyapkan pasukan malam lumpuh yang tersisa. Dengan peringatan putra mahkota Raja Jin, dia tidak berani bersantai sama sekali. Hari-hari damai dan nyaman di mana dia bisa memanggil ratusan orang sudah lama berlalu. Sekarang, Tuan Yuan Zuo kelelahan karena berlari untuk menyelamatkan hidupnya. Di antara banyak pangeran dan putri, statusnya di bawah rata-rata. Lebih penting lagi, tubuh sejati yang telah dihabiskan begitu banyak waktu dan usaha untuk berkultivasi dihancurkan. Bahkan tubuh aslinya, pada saat kritis menerobos ke alam diri sejati, terlibat. Tanpa peluang besar, dia mungkin tidak akan pernah bisa menjadi imortal yang sempurna. Satu langkah salah dan dia jatuh dari awan ke dasar lembah. Serangkaian peristiwa yang terjadi setelahnya, termasuk jimat giyok yang dicuri dan dia dilukai oleh putra mahkota Raja Jin, semuanya karena satu orang. Su Zimo. Bab 2104. Kabupaten Matahari Bulan. Pada saat Tuan Yuan Zuo tiba dengan komandan pengawal surgawi eksekusi, Gu Xing, dan sekelompok pengawal bumi, sudah ada banyak pembudidaya di sekitar tempat kejadian. Terlepas dari beberapa penjaga eksekusi, ada juga tentara abadi dari Kerajaan Abadi Jin Agung yang telah menutup seluruh area. Gubernur Prefektur Kabupaten Sun Mun juga hadir. Salam, Yang Mulia. Gubernur Prefektur Kabupaten Sun Mun menangkupkan tinjunya dan menyapa Tuan Yuan Zuo. Meskipun status Lord Yuan Zuo telah menurun selama bertahun-tahun dan dia telah kehilangan kendali atas Kabupaten King Yun, dia masih merupakan garis keturunan Raja Jin. Gubernur Prefektur Kabupaten Sun Mun tidak berani meremehkannya dan mempertahankan tingkat rasa hormat yang minimal. Tentu saja, Tuan Yuan Zuo tidak dapat memerintahkan Gubernur Prefektur Kabupaten Sun Mun meskipun dia menginginkannya. Apa yang sedang terjadi? Lord Yuan Zuo memasuki pusat dan bertanya dengan cemberut saat dia mengamati sisa-sisa medan perang. Di medan perang, orang tidak bisa lagi melihat apapun, hanya tumpukan abu. Di antara abunya, ada beberapa bagian dari armor berbulu emas hitam yang belum sepenuhnya dibakar. Hampir tidak ada petunjuk berharga. Tiga belas penjaga bumi tewas dan tiga dari mereka adalah komandan, kata Gubernur Prefektur Kabupaten Sun Mun dengan suara berat. Gubernur Kabupaten Sun Mun berkata dengan suara rendah, Menurut informasi yang saya terima, pengawal eksekusi ini seharusnya berada di bawah perintah putri mengyau untuk memburu seorang pria dan wanita. Namun, semuanya dimusnahkan di sini. Saat itu, seberkas cahaya abadi melesat dari jauh. Dalam sekejap mata, itu tiba di depan mereka dan memancarkan kekuatan yang luar biasa. Itu adalah wanita jangkung dan ramping yang mengenakan jubah istana biru polos. Wajahnya putih bersih dan tanpa cacat dan rambut hitamnya yang hitam legam diikat menjadi sanggul. Dia memiliki aura transcendent. Ketika para pembudidaya di tempat kejadian melihat wanita ini, mereka menatap kosong seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Namun, dia memancarkan aura dingin dan sangat berbahaya yang membuat orang menjauh, menyebabkan banyak kultifator segera sadar kembali. Apa yang kamu lihat? Berlututlah dan sapa putri mengyau. Gubernur Prefektur Kabupaten Sun Mun berteriak dan melihat banyak tentara abadi di sekitarnya. Penjaga kerajaan abadi jin agung ini biasanya tidak memiliki kesempatan untuk melihat penampilan sejati sitar abadi mengyau. Sekarang setelah mereka melihatnya, mereka sangat tertarik pada kecantikannya. Para Al Gojo segera bereaksi dan berlutut untuk memberi hormat. Sebagian besar penjaga di sekitarnya sadar setelah diingatkan oleh Gubernur Kabupaten Sun Mun. Mereka buru-buru menundukkan kepala dan berlutut di tanah. Masih ada puluhan penjaga yang tidak bergerak, menatap mengyau dengan linglung. Putri mengyau. Ini adalah peri sitar mengyau dari empat peri besar. Mengesampingkan musik sitar peri mengyau, penampilannya saja sudah cukup untuk memikat mereka dan membuat mereka tenggelam dalam kecantikannya. Empat peri telah terkenal selama bertahun-tahun. Masing-masing dari mereka memiliki karakteristik mereka sendiri tetapi mereka adalah yang tercantuk di alam abadi awan ilahi. Bahkan di alam abadi sembilan awan, mereka masih yang paling cantik. Kalau tidak, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk disebut empat peri. Kinsuang, sudah waktunya untuk menjaga para penjaga ini di bawahmu. Mengyau perlahan membuka mulutnya dan berkata dengan dingin. Putri kerajaan Mengyau benar, ketika kita kembali, aku akan menghukum para penjaga ini dengan berat dan membuat mereka mengingat pelajaran hari ini. Gubernur Kabupaten Ryue Buru-Buru berkata. Mengyau berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu kembali. Aku akan mendisiplinkan orang-orang ini untukmu hari ini. Begitu dia selesai berbicara, Mengyau mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan menjentikkannya ke udara. Dentang. Tiba-tiba, suara sitar terdengar di udara. Bola mata dari Lusinan penjaga meledak satu demi satu, dan panah darah menyembur keluar dari mulut mereka. Ark. Lusinan penjaga mengeluarkan jeritan menyedihkan. Dari awal hingga akhir, Mengyau bahkan tidak melihat orang-orang ini. Dia bahkan tidak repot-repot melihat mereka. Karena kamu adalah penjaga negara jin, ini hanya hukuman kecil. Aku akan melumpuhkan matamu. Kata-kata Mengyau dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi suaranya sepertinya memiliki semacam kekuatan magis. Suaranya sangat manis dan menyenangkan. Para penjaga dibutakan dan menderita rasa sakit yang luar biasa, tetapi mereka semua memiliki senyum eksentrik di wajah mereka. Mereka tampak sangat puas dan bersemangat. Untuk dapat melihat wajah peri Mengyau dalam kehidupan ini, itu sangat berharga bahkan jika aku buta. Untuk dapat mendengar peri Mengyau berbicara kepada saya, saya tidak menyesal dalam hidup ini. Para penjaga ditundukkan oleh Mengyau hanya dengan pandangan sekilas. Meskipun mereka dibutakan, mereka tidak merasakan dendam. Mendengar ini, peri Mengyau tidak marah. Sebaliknya, senyum tipis muncul di matanya yang indah. Dia benar-benar menyukai perasaan orang lain yang membungkuk padanya dan merendahkan kakinya. Saudari Mengyau, lama tidak bertemu. Kamu semakin cantik. Pangeran Yuan Zuo bergegas maju dan berkata sambil tersenyum, Saya baru saja melihat Anda. Saya tidak mengenali Anda pada awalnya. Saya pikir Anda adalah seorang peri. Mengyau memang layak menerima pujian ini. Namun, dari mulut pangeran Yuan Zuo, ada sedikit sanjungan dan sanjungan. Bahkan jika Mengyau bisa merasakannya, dia tidak akan menunjukkannya. Dia menikmati perasaan dipuji dan menjadi pusat perhatian. Dia memiliki kepercayaan diri yang cukup. Tidak peduli berapa banyak pujian, tidak peduli seberapa hebat itu, dia bisa menanggungnya. Yuan Zuo, lama tidak bertemu. Putri Mengyau sedikit mengangguk. Keduanya memiliki ayah yang sama tetapi ibu yang berbeda, sehingga mereka tidak memiliki hubungan yang mendalam. Tapi tidak peduli apa, mereka berdua memiliki darah pangeran jin yang mengalir di nadi mereka. Mengyau membalas pangeran Yuan Zuo sebagai sapaan biasa. Apakah kamu punya petunjuk? Mengyau menoleh untuk melihat gubernur Kabupaten Sun Moon dan bertanya. Tempat ini terbakar menjadi abu oleh api besar. Sejauh ini, tidak ada apa-apa. Gubernur Kabupaten Sun Moon menggelengkan kepalanya. Meskipun Putri Mengyau tidak menguasai wilayah manapun di kerajaan abadi Jin Agung, dia adalah pewaris pangeran jin di antara banyak anak pangeran jin. Bukan hanya karena Putri Mengyau adalah murid sejati dari sekte abadi terbang. Dia kuat, tetapi juga karena dia adalah sitar abadi. Dezider Immortal sangat berpengaruh, bahkan lebih dari pewaris pangeran jin. Oleh karena itu, Putri Mengyau dapat memimpin semua gubernur daerah di kerajaan abadi Jin Agung. Saudari Mengyau, biarkan Gu Xing mencoba menggunakan teknik rahasia menggambar darah. Pangeran Yuan Zuo dengan cepat berdiri dan menyarankan. Gu Xing tidak berani ragu. Dia buru-buru mengaktifkan teknik rahasia dan mencoba mengumpulkan darah di daerah itu untuk merasakan arahnya. Tapi setelah waktu yang lama, Gu Xing membubarkan teknik dan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Tidak, aku tidak bisa merasakannya. Tampaknya terhalang oleh semacam kekuatan. Mengyau berpikir sejenak dan berkata, itu pasti karena dua harta itu. Sitar pengait jiwa dan seruling sunyi. Kedua senjata dari zaman kuno ini dapat memblokir deteksi teknik rahasia pengambilan darah. Huff Mengyau mencibir dan berpikir pada dirinya sendiri. Kali ini, saya secara pribadi akan keluar. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menangkap kalian berdua. Dengan pemikiran itu, sosok Mengyau melintas dan dia melesat ke kejauhan. Tidak lama kemudian, suaranya terdengar, panggil semua Al Gojo dari Kabupaten Sun Moon. Cari mereka berdua dengan sekuat tenaga. Iya. Gubernur Kabupaten Sun Moon membungkuk dan menjawab. Memobilisasi Al Gojo seluruh daerah untuk mencari dua dewa bumi menunjukkan betapa pentingnya masalah ini bagi Mengyau. Pangeran Yuan Zuo mengangkat alisnya dan menatap Gu Xing. Ayo pergi juga. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tentang ini. Iya. Gu Xing menjawab. Bab 2105. Su Zemo mengikuti petunjuk di peta dan menuju ke pegunungan Koiling Dragon. Dia telah menghadapi beberapa bahaya di sepanjang jalan. Untungnya, dia sudah menjadi surgawi bumi tahap ke-6. Dengan bantuan kuali penekan neraka dan harta karun lainnya, serta banyak teknik yang kuat, dia memiliki beberapa kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Su Zemo tidak berani mengalihkan perhatiannya untuk berkultivasi saat dia bepergian dengan kecepatan penuh. Meskipun tubuhnya telah mengumpulkan sejumlah besar surga dan bumi esenski karena warisan sutra biduk roh tertinggi, dia masih tidak memiliki kesempatan untuk menyerap dan memperbaikinya. Oleh karena itu, tingkat kultivasinya masih di tingkat bumi surgawi tahap ke-6. Dua bulan kemudian, Su Zemo akhirnya melihat pegunungan naga melingkar. Bahkan tanpa melihat peta, dia dapat menyimpulkan bahwa pegunungan yang tak berujung dan megah di depannya adalah pegunungan naga melingkar. Sing Yu benar. Tidak peduli siapa yang datang ke sini, mereka tidak akan mengabaikan pegunungan megah di depan mereka. Ketika dia semakin dekat, pegunungan naga melingkar di peta menjadi lebih jelas. Itu berubah menjadi garis hitam tebal yang hampir membentang di seluruh benua awan ilahi, membagi benua menjadi dua. Pegunungan Coiling Dragon tidak bisa lagi diukur dengan panjangnya. Medan pegunungan Coiling Dragon sangat kompleks dan beragam. Beberapa area berliku seperti naga ilahi, sementara beberapa area membentuk lingkaran, seperti naga ilahi yang berbaring. Itu cukup menawan. Su Zemo terus maju. Tak lama, Su Zemo mendengar keriuhan di depan. Di pegunungan, ada banyak sosok yang padat. Ada juga empat awan besar yang mengambang di atas pegunungan Coiling Dragon. Ada juga ratusan orang yang berdiri di atasnya, melihat ke bawah dari atas. Ketika dia semakin dekat ke pegunungan Coiling Dragon, Su Zemo akhirnya merasakan keagungan seleksi sekte surgawi. Ada banyak pembudidaya berdiri di puncak pegunungan. Sekilas, setidaknya ada jutaan pembudidaya, dan itu berisik. Para pembudidaya ini berasal dari alam yang berbeda. Ada dewa mistik, dewa bumi, dan bahkan dewa surga. Beberapa adalah pembudidaya keliling, dan beberapa adalah pembudidaya dari sekte. Mereka berkumpul bersama dan menatap bagian bawah pegunungan, berseru dan bersorak dari waktu ke waktu. Su Zemo terbang ke udara. Tidak lama kemudian, dia tiba di puncak gunung dan melihat ke bawah. Di bagian bawah pegunungan, ada layar air besar yang naik sedikit dan melayang di udara. Layar air memantulkan gambar satu demi satu. Seseorang dapat dengan jelas melihat para kultifator berjuang untuk hidup mereka, beberapa berjalan sendirian, dan beberapa melakukan yang terbaik untuk melarikan diri. Layar air ini mirip dengan cermin Fata Morgana. Itu bisa mencerminkan situasi di suatu area di layar air. Su Zemo melihat sekeliling dan datang ke sisi Swan Immortal, terbatuk ringan. Swan Immortal dikejutkan oleh suara itu dan berbalik untuk melihat. Izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Ekspresi Su Zemo tenang dan nadanya acuh tak acuh. Tolong bicara, yang mulia abadi. Swan Immortal ini tidak tahu latar belakang Su Zemo dan tingkat kultifasinya tidak tinggi, jadi dia tidak berani lalai dan dengan cepat menjawab. Apa aturan seleksi sekte abadi ini? Ceritakan tentang mereka. Su Zemo tidak bertele-tele dan bertanya dengan lugas. Swan Immortal sedikit terkejut, tetapi dia dengan cepat bereaksi dan berkata, seleksi sekte imortal sebenarnya adalah pertemuan banyak ahli alam abadi bumi untuk saling bertarung. Medan dari bagian pegunungan naga melingkar ini akan bergabung dan membentuk lembah. Saya mendengar bahwa para ahli dari empat sekte abadi utama pernah bergabung dan membentuk formasi penyegelan dengan bantuan medan ini. Layar air di bawah ini dapat mencerminkan situasi di lembah kapan saja. Swan Immortal menunjuk ke lembah yang dikelilingi oleh pegunungan naga melingkar dan menjelaskan. Berapa banyak dewa bumi yang berpartisipasi dalam seleksi sekte abadi? Tanya Su Zemo. Swan Immortal berkata, sebelum seleksi, empat sekte imortal utama mengumumkan jumlahnya, total 18.451 orang. Sangat banyak. Su Zemo terdiam. Orang harus tahu bahwa para peserta dalam seleksi sekte abadi bukanlah dewa bumi biasa. Mereka yang berani berpartisipasi dalam seleksi sekte abadi adalah ahli top di antara dewa bumi. Tingkat kultifasi terendah setidaknya adalah Earth Immortal peringkat ke-7. Fakta bahwa 180 ribu dewa bumi teratas dikumpulkan di sini menunjukkan betapa menariknya empat sekte abadi utama bagi banyak pembudidaya. Yang lebih kejam lagi adalah hanya 100 dari 180 ribu dewa bumi teratas yang akan dipilih. Pertandingan itu terlalu sengit. Mereka yang bisa berpartisipasi dalam seleksi sekte abadi telah melampaui sebagian besar dewa bumi. Di antara kelompok orang ini, hanya 100 dewa bumi yang paling menonjol yang memiliki kesempatan untuk bergabung dengan empat sekte abadi utama. Su Zemo menatap sepasang pembudidaya yang bertarung di layar air di bawah. Salah satu dari mereka terluka parah dan hampir mati di tangan lawannya. Tiba-tiba, dia mengeluarkan token emas. Kemudian, token emas memancarkan cahaya keemasan yang membentuk penghalang emas yang melindungi orang tersebut dan memblokir semua serangan dari kultifator lawan. Kemudian, pusaran air tiba-tiba muncul di atas dua pembudidaya dan menyeret mereka ke dalam pusaran air. Dia menyeret kultifator yang kalah ke lembah, tetapi dia meninggalkan token emas di tangannya di lembah. Sebelum memasuki pusaran air, tas penyimpanan di pinggang pembudidaya tiba-tiba meledak dan lusinan token emas yang identik muncul. Kultifator lawan melambaikan tangannya dan memasukkan lusinan token ke dalam tasnya dengan ekspresi gembira. Kultifator yang dibawa oleh pusaran air terlempar keluar dari medan perang dan mendarat di luar pegunungan Coiling Dragon. Dia tampak berantakan dan kesal. Apa itu token emas? Tanya Suzimo. Itu token naga melingkar yang dikeluarkan oleh empat sekte abadi utama. Setiap dewa bumi yang berpartisipasi dalam seleksi sekte abadi memiliki satu. Abstrus Immortal berkata, jika Anda benar-benar tidak dapat menang di lembah atau menghadapi situasi hidup atau mati, Anda dapat menyuntikkan energi Anda ke dalam Coiling Dragon token dan itu akan mengaktifkan penghalang emas untuk melindungi hidup Anda. Tentu saja, ini juga berarti jika kamu gagal, kamu akan dibawa pergi dari medan perang dan meninggalkan Coiling Dragon token di lembah. Setelah jeda, Abstrus Immortal berkata, benar, satu hal lagi. Seleksi sekte Immortal akan berlangsung selama satu tahun. Tidak peduli berapa banyak orang yang tersisa di medan perang, seratus dengan Coiling Dragon token paling banyak akan menjadi yang terakhir. Pemenang. Suzimo mengangguk sedikit. Dengan cara ini, itu bisa mencegah beberapa pembudidaya dari pertempuran pasif, bersembunyi, dan bertahan sampai akhir. Suzimo memikirkan hal lain. Aturan penjara 10 ekstrim kota petir absolut kemungkinan dimodelkan setelah seleksi sekte abadi. Namun, penjara 10 ekstrim adalah mode pembunuhan dan tidak ada jalan keluar lain. Seleksi sekte abadi setidaknya memberi dewa bumi kesempatan untuk bertahan hidup. Selama mereka tahu bagaimana menyerah dan mengeluarkan Coiling Dragon token pada saat kritis, mereka tidak akan mati. Suzimo memikirkan masalah yang sangat penting dan tiba-tiba bertanya, berapa lama sampai seleksi sekte abadi berakhir. Hanya sebulan lagi. Abstrus Immortal menunjuk ke lembah dan berkata, awalnya ada 180 ribu Earth Immortals. Setelah setengah tahun kompetisi, hanya ada seribu yang tersisa di medan perang. Itu akan segera berakhir. Sebulan. Tatapan Suzimo dalam saat dia melihat ke bawah kelembah dan bergumam, ada cukup waktu. Bab 2106 Sebenarnya, Suzimo tidak terburu-buru untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum sekte abadi. Selama dia bisa menenangkan pikirannya dan mengolah, menyerap dan memurnikan semua energi esensi duniawi di dalam tubuhnya, kemudian memasuki retret kultivasi untuk jangkau waktu tertentu, dia bahkan mungkin bisa menembus ke tahap 7 ERTN Immortal. Pada saat itu, ketika dia berpartisipasi dalam pemilihan sekte abadi, dia akan memiliki keuntungan yang lebih besar. Tetapi bahkan pemilihan sekte abadi berikutnya harus menunggu 100 tahun lagi. 100 tahun mungkin tampak seperti waktu yang singkat, tetapi banyak perubahan tak terduga bisa terjadi. Selain itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hati Suzimo selalu disertai dengan semacam kegelisahan. Mungkin itu adalah tekanan dari Great Jean Immortal Kingdom, ancaman dari Nether Cloud King, atau bahaya lain yang tak terbayangkan. Suzimo ingin keluar dari kesulitan ini secepat mungkin. Waktu satu bulan sangat ketat bagi orang lain. Tapi baginya, itu sudah cukup. Lebih dari 180 ribu ahli alam abadi duniawi yang berpartisipasi dalam pemilihan sekte abadi berarti ada 18 token naga melingkar di lembah. Jika Suzimo ingin menang pada akhirnya, selama dia bisa mendapatkan sekitar 1.800 Coiling Dragon token, dia akan bisa masuk 100 besar. Ah, cepat lihat, penguasa wilayah Pelangi Merah telah menang. Petik 2 Penguasa wilayah Pelangi Merah mengalahkan orang lain dan memperoleh cukup banyak token naga melingkar. Dia seharusnya memiliki total lebih dari 3.000 token. Serangkaian seruan datang dari samping. Tuan Wilayah Cihong Suzimo punya pemikiran. Sekarang, dia sedikit sensitif ketika dia mendengar tentang para kultifator Adipati dan putri. Kekaisaran abadi dari mana Raja Wilayah Pelangi Merah? Dia juga di sini untuk berpartisipasi dalam pemilihan sekte abadi. Suzimo bertanya dengan suara rendah. Putri Pelangi Merah muda berasal dari Kerajaan Abadi Matahari berkobar. Suan Imortal menunjuk seorang gadis muda di layar air dengan sedikit kekaguman di matanya. Gadis itu mengikat rambutnya dengan kuncir kuda tinggi dan mengenakan pakaian merah ketat. Pinggangnya ramping, dan dia memiliki pita yang diikatkan di pinggangnya. Dia mengenakan sepatu bot awan merah di kakinya dan terlihat sangat heroik. Ada lusinan pedang terbang berwarna merah darah berputar-putar di sekitar gadis muda itu. Ki pedang mereka melonjak ke langit dan sangat tajam, tidak ada yang berani mendekatinya. Abadi yang mendalam berhenti sejenak sebelum melanjutkan, selama bertahun-tahun, beberapa raja dan putri kerajaan surgawi telah memilih untuk berpartisipasi dalam seleksi sekte surgawi, berharap untuk bergabung dengan salah satu dari empat sekte surgawi utama dan belajar beberapa seni Taois yang berbeda dari kerajaan mereka sendiri. Putri Meng Yao adalah kultifator jenis ini. Tentu saja, dari sudut pandang Su Zimo, pasti ada alasan lain mengapa raja dan putri kerajaan surga memilih untuk bergabung dengan empat sekte surgawi utama, selain mempelajari seni Tao yang berbeda. Mereka ingin menggunakan Adipati dan putri ini sebagai jembatan untuk menjalin kontak dengan empat sekte surgawi utama untuk menghindari terlalu banyak konflik. Kekuatan teratas di alam surgawi cakrawala surgawi terlalu besar dan rumit. Mereka akan mencoba yang terbaik untuk menahan diri dan tidak memiliki terlalu banyak konflik. Tentu saja, setelah mendengar ini, kepercayaan Su Zimo pada empat sekte surgawi utama meningkat. Bahkan jika seseorang adalah Adipati atau putri, tidak ada jalan pintas untuk memasuki salah satu dari empat sekte abadi utama. Mereka harus berpartisipasi dalam seleksi sekte abadi. Poin ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa empat sekte surgawi utama memang eksistensi yang dapat melawan tiga kerajaan surgawi utama. Tatapan Su Zimo bergeser dan mendarat pada dua kelompok pembudidaya yang berbaris rapi dan mengenakan seragam. Para pembudidaya ini disiplin dan tidak saling berbisik seperti pembudidaya lainnya. Jelas bahwa mereka berasal dari pasukan kerajaan surgawi. Salah satu seragam tentara sebagian besar berwarna merah. Itu seharusnya menjadikan kerajaan surgawi matahari berkobar. Dari kelihatannya, setidaknya ada puluhan ribu dari mereka. The Mystic Immortal mengikuti tatapan Su Zimo dan tersenyum. Karena putri Cihong ada di sini untuk berpartisipasi dalam seleksi sekte abadi, pasukan kerajaan surgawi matahari berkobar juga ada di sini untuk mendukungnya. Su Zimo sedikit menganggup dan melihat ke sisi lain kam. Seragam tentara berbeda dari Great Jin Celestial Kingdom. Itu harus menjadi salah satu dari tiga kerajaan surgawi utama, pasukan kerajaan surgawi Zisuan. Mystic Immortal berkata, selain putri Cihong, ada juga seorang adipati dari kerajaan surgawi Zisuan. Dia sangat kuat dan bisa dikatakan sebagai iblis. Dia telah membunuh semua orang di lembah ini dan belum pernah bertemu dengannya. Cocok. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Dia bertanya, Adipati Yun Ting. Tidak tidak tidak. Petik 2. The Mystic Immortal melambaikan tangannya dan berkata, Dukai Yun Ting terlalu arogan. Dia bahkan tidak repot-repot untuk berpartisipasi dalam seleksi sekte abadi dan tidak ingin bergabung dengan empat sekte surgawi utama. Seorang Earth Immortal di sebelahnya berkata, Dukai Yun Ting pernah berkata bahwa dia bisa mengalahkan semua murid dari empat sekte surgawi utama dengan pedang di tangannya. Ini memang terdengar seperti nada Yun Ting. Yun Ting juga merupakan lawan terkuat yang pernah dihadapi Su Zimo di alam yang sama sejak dia naik. Mengingat adegan dia melawan Yun Ting, Su Zimo tidak bisa menahan tawa. Dia berkata dengan santai, Setelah dia mengatakan ini, diskusi di sekitarnya tiba-tiba menjadi tenang. Banyak pembudidaya berbalik dan menatap Su Zimo dengan tatapan aneh. Earth Immortal di sebelahnya melihat bahwa Su Zimo tampak bingung. Dia menghela nafas dan berkata, Tidak lama setelah Putri Yun Ting mengatakan itu, sekitar 500 tahun yang lalu, dia mengunjungi empat sekte surgawi utama dan menantang dewa bumi dari empat sekte surgawi utama. Pada saat itu, Putri Yun Ting hanya seorang dewa bumi peringkat ketujuh. Dia menantang total 32 dewa bumi dari empat sekte surgawi utama. Pada titik ini, dewa bumi berhenti sejenak dan berkata, 32 pertempuran, semua kemenangan. Dia hanya seorang imortal bumi peringkat ketujuh tapi dia sudah tak terkalahkan di alam primordial bumi. Seberapa kuat dia? Meskipun Dukai Yun Ting tidak berpartisipasi dalam turnamen daftar bumi, semua orang tahu bahwa dia adalah dewa bumi nomor satu. Para pembudidaya di sekitarnya jelas telah mendengar hal ini dan semua kagum dengan penyebutan Yun Ting. Kejadian ini memang sensasional di masa lalu. Namun, Su Zimo telah mengasingkan diri di sekte astral sepanjang tahun dan hampir tidak memiliki kontak dengan dunia luar. Secara alami, dia belum pernah mendengar tentang kejadian ini. Dewa bumi berkata, Putri Yun Ting tidak membual. Dia memiliki kekuatan dan hak untuk melakukannya. Saya mendengar bahwa Putri Yun Ting telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya sejak dia lahir. Dia telah melakukan perjalanan ke alam abadi sembilan awan dan bertarung melawan para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Prestasi macam apa ini? Benar-benar mengesankan. Su Zimo mengangguk sedikit. Meskipun Su Zimo telah memenangkan pertempuran antara mereka berdua di makam kaisar, Su Zimo bukan satu-satunya yang menang. Namun, dia tidak bermaksud mengabaikannya dengan kata-katanya. Bagaimanapun, lingkungan makam tirk itu istimewa. Baik dia dan Yun Ting belum melepaskan kekuatan penuh mereka. Jika mereka berdua bertarung lagi, akan sulit untuk memprediksi siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Su Zimo tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, 500 tahun yang lalu, Yun Ting sudah menjadi dewa bumi tahap ketujuh. Apa kultivasinya sekarang? Petik 2 Tidak ada yang tahu. Earth Immortal menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir dia telah mencapai tahap Earth Immortal tahap ke-9. Su Zimo terdiam. Dia memiliki avatar trate hijau dan sumber daya budidaya yang cukup. Kecepatan kultivasinya sudah langka sejak zaman kuno. Dia tidak menyangka bahwa kecepatan kultivasi Yun Ting bahkan lebih cepat darinya. Tidak ada kebencian yang mendalam antara dia dan Yun Ting. Sebaliknya, Su Zimo memiliki kesan yang baik tentang Yun Ting. Meskipun keduanya pernah bentrok sebelumnya dan Yun Ting sombong, dia tidak pernah menggertak Su Zimo dengan angka atau menambahkan penghinaan hingga cedera. Adegan saat itu masih segar dalam ingatan Su Zimo. Fang Suan tiba-tiba menyerang saat keduanya bertarung. Yun Ting mengabaikan serangan Su Zimo dan mengubah targetnya dengan tegas untuk membunuh Fang Suan di tempat. Su Zimo juga tidak terus menyerang Yun Ting. Sebaliknya, dia menoleh ke Fang Suan. Pada saat itu, keduanya membentuk pemahaman diam-diam. Bab 2107. Lihat, itu Du Ke Yun Lei. Abadi yang dalam menunjuk pada seorang pria yang dikelilingi oleh Kaisar Guntur di layar air dan berkata dengan lembut, Du Ke Yun Lei memiliki hampir 3.000 token naga. Seseorang berkata, Omong-omong, ketiga kerajaan abadi mengirim pangeran dan putri mereka keseleksi, tetapi Great Jin tidak mengirim siapapun. Saya mendengar bahwa banyak hal terjadi di kerajaan abadi Jin besar dalam beberapa tahun terakhir. Tentang pelarian Feng Kentian, kan? Bukan hanya itu. Orang lain menggelengkan kepalanya, ada pasangan yang mendapat dua harta sihir dan bahkan memberi tahu Zidr Immortal Meng Yao. Ada juga seorang pria bernama Su Zimo yang menyinggung Duke of Great Jin dan sedang diburu. Ini masalah besar. Saya mendengar bahwa Great Jin telah berburu para pembudidaya Sundered Knight selama bertahun-tahun. Dikatakan bahwa Sundered Knight menderita kerugian besar dan hampir musnah. Para pembudidaya di sekitarnya berdiskusi dengan santai. Untuk acara akbar seperti ini, di mana ratusan orang berkumpul, arus informasi adalah yang tercepat, dan ada berbagai macam berita. Di bawah penyelidikan Su Zimo, Astrus Immortal menunjukkan beberapa dewa bumi di lembah. Terlepas dari Putri Pelangi Merah dan Du Ke Yun Lei, dewa bumi ini juga memiliki token naga melingkar yang cukup dan sangat kuat. Mereka pasti akan mencapai seratus teratas. Su Zimo melihat keempat awan besar yang melayang di atas pegunungan Coiling Dragon dan bertanya, mereka yang ada di awan itu seharusnya adalah pembudidaya dari empat sekte abadi, kan? Astrus Immortal berkata, yang paling kiri adalah sekte surgawi terbang. Orang yang bertanggung jawab atas sekte surgawi terbang kali ini adalah dewa surgawi nomor satu mereka, Baihai. Baihai Celestial Immortal ini sedang duduk di kursi, melambaikan kipas lipat di tangannya. Dia memiliki senyum di wajahnya dan ekspresi santai di wajahnya. Dia melihat ke layar air di bawahnya sambil menyeruput teh harum. Ada beberapa dewa surgawi lain yang duduk di sebelahnya, tetapi mereka jelas lebih rendah peringkatnya daripada dia. Para pembudidaya sekte surgawi terbang yang tersisa semuanya adalah dewa bumi. Apakah akan ada dewa sejati di empat sekte abadi? Tanya Suzimo. Tidak. Orang itu menggelengkan kepalanya dan berkata, mari kita begini. Bahkan jika seratus pemenang terakhir dari seleksi sekte abadi memasuki sekte abadi, mereka hanya akan menjadi murid pelataran luar. Hanya setelah melangkah ke tahap keabadian surgawi, seseorang dapat menjadi murid batiniah. Hanya dengan mencapai tahap true immortal seseorang dapat dipromosikan menjadi murid pewaris. Saya mendengar bahwa ada lebih dari seratus ribu dewa surga di antara murid-murid dalam sekte surgawi, tetapi hanya ada beberapa ratus murid sejati. Untuk sesuatu seperti pemilik sejati abadi, bagaimana mungkin murid sejati diganggu untuk muncul? Selain itu, tidak perlu untuk ini. Orang itu melihat bahwa Suzimo terdiam dan berkata, bahkan jika tidak ada murid sejati, dewa surga yang datang untuk memimpin pemilihan sekte surgawi semuanya adalah tokoh terkenal di Cakrawala Ilahi. Bahkan jika dia bukan Sky Immortal terkuat, dia pasti sangat kuat dan memiliki reputasi yang sangat tinggi di benua Cakrawala Divine. Suzimo menganggup dan berkata, ayo, ceritakan tentang tiga sekte surgawi lainnya. Di atas dua awan di tengah adalah sekte abadi gunung dan laut dan Akademi Kiangun. Patriark gunung dan laut adalah surga abadi dengan nama Tao, Tian Yuan. Dia nomor satu di daftar surga dari alam atas. Suzimo diam-diam terkejut. Orang ini bahkan lebih kuat. Dikatakan bahwa daftar surga adalah acara besar yang diadakan oleh Istana Cakrawala Surgawi, di mana Dewa Surga dari seluruh alam abadi Cakrawala Surgawi berkumpul untuk bersaing memperebutkan tempat di daftar surga. Menjadi nomor satu di daftar surga berarti bahwa Tian Yuan ini juga merupakan surga abadi nomor satu di alam abadi Cakrawala Ilahi pada waktu itu. Suzimo melihat ke arah sekte abadi gunung dan laut. Kembali ke Dragon Abyss Star, dia memiliki konflik sengit dengan Immortal Wu Feng dari Imperial Wind Temple, Swat Immortal Moonlight dari Kian Kun Academy, dan Immortal Zidr Mengyao dari Flying Immortal Sek. Meskipun dia bersembunyi di mayat naga dan tiga dewa sempurna tidak tahu latar belakangnya. Tapi lebih baik menghindarinya. Oleh karena itu, dalam pikiran Suzimo, dia lebih condong ke sekte abadi gunung dan laut. Orang ini dari Akademi Kian Kun. The Mystic Immortal berhenti sejenak dan berkata, orang ini tidak terlalu terkenal. Namanya Yang Ruok Su. Saya mendengar bahwa dia adalah bintang yang sedang naik daun dan memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Heaven Immortal nomor satu dari Akademi Kian Kun. Yang Ruok Su yang disebutkan orang itu mengenakan jubah putih dan duduk tegak di kursi bambu. Tubuhnya lurus, kulitnya perunggu, wajahnya terpahat, dan matanya cerah dan penuh ekspresi. Dia melihat layar air di bawah dengan ekspresi terfokus. Di paling kanan adalah kuil angin kekaisaran, dan pemimpinnya adalah Celestial Immortal King Feng. Saya mendengar bahwa dia adalah pesaing kuat untuk sepuluh besar daftar surga lain kali. The Mystic Immortal dengan cepat memperkenalkan situasi dari empat sekte immortal utama, dan Su Zemo mengingat semuanya. Apakah ada cara untuk berpartisipasi dalam seleksi sekte abadi sekarang? Tanya Su Zemo. Sekarang. The Mystic Immortal sedikit terpana dan tidak mengerti apa yang dimaksud Su Zemo. Dia berkata, seleksi sekte abadi kali ini akan segera berakhir. Saya hanya bisa berpartisipasi di yang berikutnya. Seleksi sekte abadi berikutnya akan diadakan dalam seratus tahun lagi. Su Zemo tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat keempat awan mengambang di langit. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan tiba-tiba melayang ke langit, terbang ke arah empat sekte abadi utama. Terlepas dari pembudidaya dari empat sekte abadi utama, tentara pembudidaya dari dua kerajaan abadi sedang menonton pertempuran dari puncak gunung. Su Zemo melonjak ke langit dan tiba di atas jutaan pembudidaya, langsung menarik banyak perhatian. Meskipun dia menjadi pusat perhatian, Su Zemo tidak peduli. Dia memiliki tongkat tiga permata ruyi, dan dia bisa menyamar sebagai pemuda kurus dan lemah. Orang lain tidak akan bisa melihatnya. Selain itu, jika dia ingin berpartisipasi dalam seleksi sekte abadi, dia cepat atau lambat akan menarik perhatian jutaan pembudidaya. Hmm. Beberapa pembudidaya dari empat sekte abadi utama juga memperhatikan Su Zemo. Siapa ini? Petik dua. Apa yang kamu lakukan di atas sini? Beberapa pembudidaya earth immortal dari sekte immortal berdiri dan berteriak. Sesuatu terjadi di sepanjang jalan dan saya tertunda. Saya ingin berpartisipasi dalam seleksi sekte abadi tahun ini, perkenankan saya. Su Zemo menghentikan langkahnya dan menangkupkan tinjunya. Begitu dia selesai berbicara, pegunungan Koiling Dragon yang bising menjadi hening sejenak. Selanjutnya, gelombang suara meletus, dan bercampur dengan ejekan dan ejekan. Apakah orang ini tahu apa yang dia katakan? Haha, aku sekarat karena tawa. Earth Immortal peringkat ke-6 berani melompat keluar dan mengatakan dia ingin berpartisipasi dalam seleksi sekte immortal. Saya sudah menjadi Earth Immortal peringkat ke-7 tetapi saya tidak berani berpartisipasi. Seseorang harus tahu batasnya. Orang ini terlihat sakit-sakitan. Wajahnya kekuningan dan semangatnya putus asa. Aku khawatir aku bisa mengambil nyawanya dengan satu pukulan telapak tangan. Earth Immortal peringkat ke-6 lainnya berkata dengan bangga. Mistik Immortal yang telah berbicara dengan Su Zemo di awal juga terkejut. Dewa bumi di sekitarnya menggelengkan kepala. Saya baru menyadari bahwa orang ini tidak normal. Dia mengatakan pangeran komandan Yun Ting terlalu arogan. Orang ini mungkin sudah gila. Dia hanya mengoce omong kosong. Awalnya, banyak pembudidaya menonton pertempuran, tetapi penampilan adegan ini menarik perhatian semua pembudidaya, menyebabkan ledakan tawa. Orang-orang yang bertanggung jawab atas empat sekte abadi utama, seperti Tianyuan dan Yang Ruoksu, hanya melirik Su Zemo dengan acuh tak acuh sebelum menarik pandangan mereka. Earth Immortal peringkat ke-6 tidak cukup untuk menarik perhatian mereka. Apakah kamu mencoba membuat masalah? Earth Immortal peringkat ke-8 dari Akademi Qiankun melangkah maju. Dia menatap Su Zemo dengan ekspresi dingin dan berkata perlahan, atau mungkin, kamu memprovokasi empat sekte abadi utama. Berdasarkan kejahatan ini, Earth Immortal level 8 benar-benar bisa membunuh Su Zemo di depan semua orang. Oh, oh. Para pembudidaya bisa mendengar niat membunuh dalam kata-kata pria itu. Mereka mencium sedikit darah dan bersorak keras. Bab 2108 Lu Wenbin Yang Ruoksu dari Akademi Qiankun berkata, Usir saja dia. Tidak perlu membunuhnya. Earth Immortal peringkat ke-8, Lu Wenbin, membungkuk dan setuju. Kenapa kamu tidak pergi? Lu Wenbin menoleh untuk melihat Su Zemo dan memarahinya. Su Zemo berkata dengan suara yang dalam, Saya disini bukan untuk membuat masalah atau memprovokasi Anda. Saya hanya ingin berpartisipasi dalam pemilihan sekte surgawi rendah. Hahaha. Tawa datang dari pegunungan di bawah lagi. Huh. Ekspresi Lu Wenbin menjadi gelap saat dia melepaskan penekanan kesadaran rohnya terhadap Su Zemo. Enyah. Su Zemo meraung dengan dingin. Divine Sense Lu Wenbin tidak terlalu agresif. Dia juga tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia hanya ingin membuat Su Zemo sedikit menderita dan mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang. Meskipun itu hanya Sense Divine alam asal bumi tingkat 6, Sebagai murid akademikian kun, Divine Sense Lu Wenbin jauh lebih murni daripada para pembudidaya lainnya. Seolah-olah dia bisa melihat pemuda yang sakit-sakitan itu jatuh dari langit dan menabrak pegunungan. Namun, Su Zemo tidak menghindar. Dia berdiri diam di udara, Seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali. Hah. Adegan ini membuat Lu Wenbin merasa malu, Dan dia bahkan lebih kesal. Bahkan tawa dari bawah terdengar di telinganya. Seolah-olah seseorang mengejeknya karena tidak mampu menangani Earth Immortal tingkat ke-6. Turun. Lu Wenbin berteriak sekali lagi. Kali ini, dia tidak menahan diri. Dia melepaskan semua Divine Sense dari Earth Immortal tingkat 8, Mencoba menjatuhkan Su Zemo dari langit. Ekspresi Su Zemo tidak berubah. Tubuhnya sedikit bergetar, Tetapi dia masih berdiri di udara, Melihat ke arah 4 Sekte Surgawi dengan tekat di matanya. Oh. Kali ini, itu menarik perhatian para pembudidaya lain dari 4 Sekte Surgawi. Untuk dapat menahan tekanan dari Divine Sense Immortal Bumi tahap ke-8 Berarti bahwa alam roh primordial Immortal Bumi tahap ke-6 ini tidak akan terlalu rendah. Paling tidak, itu harus pada tingkat Immortal Bumi tahap ke-8. Dia hanya berada di tingkat ke-6 dari alam asal bumi, Tetapi roh primordialnya telah mencapai tingkat ke-8 dari alam asal bumi. Tawa di pegunungan Koiling Dragon juga berangsur-angsur meredah. Adegan di depan mereka diluar dugaan semua orang. Adegan yang mereka nantikan tidak muncul. Orang ini tampaknya memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Hei hei, jadi apa? Dewa bumi tahap ke-8 dari Akademi Kiankun bahkan tidak bergerak. Yang dia lakukan hanyalah melepaskan tekanan indera ilahinya. Jika saya benar-benar menyerang orang ini, dia pasti sudah lumpuh sejak lama. Tepat. Jika orang ini menginginkan satu yard setelah diberi satu inci dan benar-benar menyinggung Akademi Kiankun, maka dia tidak hanya akan dipermalukan, aku khawatir dia bahkan akan kehilangan nyawanya. Banyak pembudidaya melengkungkan bibir mereka dan menggelengkan kepala dengan jijik. Seperti yang diharapkan, ekspresi Lu Wenbin menjadi sangat jelek. Dia telah menyerang dua kali, tetapi dia gagal menjatuhkan Susimo. Pada saat ini, dia merasa wajahnya terbakar. Ini bukan hanya memalukan baginya, tetapi bahkan mungkin mempengaruhi Akademi Kiankun. Jika tersiar kabar bahwa seorang murid Akademi Kiankun bahkan tidak bisa menekan imortal bumi tahap ke-6 biasa, dia tidak akan mampu kehilangan muka. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Ekspresi Lu Wenbin dingin. Dia menepuk tas penyimpanannya dan pedang terbang melayang ke langit, berubah menjadi aliran cahaya dan berputar-putar di sekelilingnya. Saya pikir orang ini cukup menarik. Mengapa kita tidak memintanya untuk datang? Bai Hai dari Flying Celestial Sek melambaikan kipas lipatnya dan berkata sambil tersenyum. Seleksi Sekte Surgawi sedikit melelahkan. Biarkan dia naik. Surga Abadi King Feng dari biara angin kekaisaran menyeringai dan sedikit ejekan melintas di matanya. Ini Lu Wenbin tercengang. Meskipun dia adalah murid akademik Yan Kun, dia tidak bisa bertindak sendiri di depan dua dewa surga. Dia berbalik untuk melihat kakak seniornya Yang Ruok Su. Yang Ruok Su tidak mengatakan apa-apa, yang merupakan kesepakatan diam-diam. Lu Wenbin tidak punya pilihan selain memelototi Su Zimo dan kembali ke formasi. Su Zimo menghela nafas lega dan terus naik ke depan 4 Sekte Abadi Utama. Dia menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada Surga Abadi Bai Hai dan yang lainnya. Kali ini, semua pembudidaya dari 4 Sekte Abadi Utama memandang Su Zimo. Bahkan 4 Dewa Surga, Bai Hai, Tian Yuan, Yang Ruok Su, dan Surga Abadi King Feng, memandang Su Zimo. Itu adalah tekanan tak terlihat yang tak terbayangkan. Jika itu adalah orang lain yang menghadapi 4 Sekte Abadi Utama dan 4 Dewa Surga, yang telah terkenal selama bertahun-tahun dan yang tingkat kultifasinya jauh lebih tinggi dari mereka, mereka pasti akan menunjukkan kecanggungan. Tatapan dari 4 Dewa Surga seperti duri di tubuh mereka. Itu normal bagi mereka untuk bingung dan berkeringat deras. Namun, Su Zimo berdiri di depan formasi 4 Sekte Abadi Utama dengan ekspresi tenang. Dia tidak menghindari tatapan 4 Dewa Surga sama sekali. Mengabaikan yang lainnya, hanya keberanian dan keberaniannya yang melebihi orang biasa. Tian Yuan mengangguk sedikit, jejak persetujuan terungkap di matanya yang dalam. Meskipun Surga Abadi Bai Hai, Yang Ruok Su, dan Surga Abadi King Feng tidak mengatakan apa-apa, mereka diam-diam memujinya di dalam hati mereka. Saat pemilihan Sekte Abadi berlanjut, semakin sedikit pembudidaya dilembah. Hanya ada sedikit lebih dari seribu pembudidaya yang tersisa dan frekuensi pertempuran juga berkurang secara bertahap. Perhatian banyak pembudidaya tertuju pada Su Zimo dan dapat dikatakan bahwa dia adalah pusat perhatian. Semua orang ingin melihat apa yang ingin dilakukan pemuda yang tampaknya lemah ini. Kamu ingin berpartisipasi dalam pemilihan Sekte Abadi. Heaven Immortal Bai Hai melambaikan kipas lipatnya dan bertanya sambil tersenyum, Apakah Anda tahu di bidang kultivasi apa para pembudidaya yang berpartisipasi dalam pemilihan Sekte Abadi berada? Alam kultivasi saya tidak terlalu tinggi tetapi metode saya tidak lemah. Kata Su Zimo. Arogan. Dia benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Banyak pembudidaya mendengus. Bagi orang lain, kata-kata Su Zimo secara alami terdengar seperti dia sedang meniup terompetnya sendiri. Namun pada kenyataannya, dia sudah bersikap rendah hati. Apakah kamu tahu bahwa hanya ada satu bulan tersisa sampai pemilihan Sekte Immortal? Jumlah orang akan berkurang dan akan semakin sulit bagimu untuk mendapatkan Coiling Dragon token yang cukup. Tian Yuan bertanya. Su Zimo berkata, Yang mulia benar. Tetapi semakin sedikit waktu yang tersisa dan semakin sedikit orang, itu juga berarti bahwa para pembudidaya yang tersisa memiliki lebih banyak token naga melingkar di tas penyimpanan mereka. Jika kamu beruntung, kamu mungkin bisa mendapatkan Coiling Dragon token yang cukup setelah mengalahkan selusin orang. Awalnya ada lebih dari 180 ribu token naga melingkar tetapi sekarang, mereka berada di tangan lebih dari seribu orang. Beberapa pembangkit tenaga listrik imortal bumi mungkin memiliki ratusan atau bahkan ribuan token naga melingkar di tas penyimpanan mereka. Jika mereka dikalahkan, mereka secara alami dapat mengambil alih semua token naga melingkar pada mereka. Yang Ruwoksu berbicara dengan tiba-tiba dan berkata, Kamu benar, tetapi apakah kamu pernah berpikir bahwa seribu ahli alam abadi bumi yang tersisa ini telah mengalami lebih dari 10 bulan darah dan pembantaian sebelum mereka dapat bertahan sampai sekarang. Memang ada banyak token naga melingkar di tas penyimpanan dewa duniawi ini, tetapi orang-orang ini tidak bisa dianggap enteng. Yang Ruwoksu juga benar. Hanya ada beberapa peringkat tujuh dewa duniawi yang tersisa di lembah dan kebanyakan dari mereka adalah peringkat delapan dan sembilan dewa bumi. Seiring waktu berlalu, dewa duniawi yang tersisa di lembah akan menjadi lebih kuat dan lebih menakutkan. Yang Ruwoksu berkata, Kamu tidak tua tetapi kamu bisa berkultivasi kerana ini. Bakatmu seharusnya cukup bagus. Mengapa Anda tidak menunggu pemilihan sekte abadi seratus tahun dari sekarang sebelum berpartisipasi? Anda akan memiliki kesempatan yang lebih baik kemudian. Bab 2109 Su Zemo tahu bahwa Yang Ruwoksu mengingatkannya karena niat baik. Jika tidak ada begitu banyak tekanan dan beberapa ancaman nyata dan tidak nyata, Su Zemo tidak akan terburu-buru untuk berpartisipasi dalam pemilihan sekte abadi. Tapi dia berbeda dari yang lain. Setelah menunggu selama seratus tahun, siapa yang tahu perubahan seperti apa yang akan terjadi dalam periode waktu ini? Su Zemo terdiam beberapa saat. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Saya masih ingin berpartisipasi dalam pemilihan sekte abadi. Saya harap dewa yang diagumkan akan menyetujuinya. Huff Lu Wenbin, yang ada di antara kerumunan, mencibir dan bergumam, Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Green Peak Celestial Immortal tiba-tiba berkata, Bukan tidak mungkin untuk berpartisipasi dalam pemilihan sekte immortal di tengah jalan, Tetapi ada syaratnya. Kondisi apa? Tanya Su Zemo. Green Peak Celestial Immortal berkata perlahan, Kamu tidak bisa membawa Coiling Dragon token ke dalam. Para pembudidaya yang berpartisipasi dalam pemilihan sekte abadi semuanya memiliki token naga melingkar yang dapat menyelamatkan hidup mereka di saat yang kritis. Namun, setelah lebih dari setengah tahun, 20 hingga 30 ribu pembudidaya masih mati. Bahkan ada lebih banyak pembudidaya yang terluka parah dan tubuh mereka hancur. Banyak pembudidaya bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan Coiling Dragon token mereka sebelum mereka binasa atau terbunuh oleh serangan yang datang entah dari mana. Pertempuran pemilihan sekte abadi bukan hanya untuk pertunjukan. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan darah dan pembantaian. Tidak bisa membawa Coiling Dragon token ke lembah berarti dia tidak punya cara untuk melindungi dirinya sendiri. Mungkin bukan itu masalahnya. Dia bisa mengalahkan yang lain dan mengambil medali naga melingkar mereka. He he, sisanya adalah orang-orang yang kejam. Bagaimana bisa semudah itu merebut token? Jika keberuntungan orang ini tidak baik, dan ketika dia memasuki lembah, dia kebetulan jatuh di sebelah orang yang kejam. Dia akan mati saat dia jatuh. Kata-kata Green Peak Celestial Immortal segera menyebabkan keributan di antara kerumunan. Heavenly Immortal by High dengan lembut melambaikan kipas lipatnya. Dia dengan santai berkata, proposal ini tidak buruk. Jika kita berpartisipasi dalam pemilihan sekte abadi di tengah jalan, maka kita harus berbeda dari orang lain dan menanggung risiko yang lebih besar. Hanya dengan begitu akan sedikit lebih adil. Meskipun Tian Yuan dan Yang Ruok Su, keduanya, tidak mengungkapkan pendirian mereka, mereka juga diam-diam menyetujui masalah ini. Berpartisipasi dalam pemilihan sekte imortal di tengah jalan melanggar aturan. Jika mereka melanggar aturan, mereka harus menanggung risiko yang tidak terduga. Tidak masalah. Kata Su Zimo. Apakah orang ini gila? Beraninya dia menyetujui ini? Saya pikir dia belum mengalami pertumpahan darah dari pemilihan sekte abadi sehingga dia tidak tahu betapa menakutkannya itu. Dia benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Tian Yuan dan Yang Ruok Su keduanya sedikit mengernyit. Baru saja, mereka berdua diam-diam setuju untuk alasan lain. Mereka berharap Su Zimo akan mundur dan berpartisipasi lagi lain kali. Memikirkan bahwa Su Zimo menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Baik. Celestial Immortal Bai Hai melipat kipasnya dan dengan lantang memuji. Kamu punya nyali, aku suka. Azurepik Celestial Immortal mengungkapkan sedikit ketertarikan juga. Dia telah memperhatikan orang-orang di lembah selama lebih dari setengah tahun sekarang, dan dia mulai bosan dengan mereka. Kebetulan, ada seseorang yang tidak takut mati. Jika dia dilemparkan ke lembah, siapa yang tahu riak macam apa yang akan ditimbulkannya. Pada saat ini, tidak ada yang menyadarinya. Melempar Su Zimo ke lembah tidak menimbulkan riak, melainkan gelombang yang mengamuk. Perkembangan selanjutnya dari masalah ini memiliki dampak besar dan melebihi harapan semua orang. Celestial Immortal King Feng berdiri dan bertanya dengan suara yang dalam, jika kamu siap, aku akan mengirimmu ke jurang. Maaf merepotkanmu. Su Zimo mengangguk. Celestial Immortal King Feng melambaikan lengan bajunya dan gelombang besar esensi ki menyelimuti tubuh Su Zimo, menyebabkan dia mendarat dengan cepat di layar air, menyebabkan riak. Ketika Tian Yuan dan Yang Ruoxu melihat itu, mereka mengerutkan kening dan menatap Celestial Immortal King Feng di samping. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi mereka berdua tahu bahwa titik pendaratan yang dipilih oleh Celestial Immortal King Feng untuk Su Zimo jelas-jelas bermaksud buruk. Yang Ruoxu sedikit mencibir, King Feng, apa perbedaan antara ini dan membunuhnya secara langsung? Haha. King Feng tertawa terbahak-bahak. Mungkin bukan itu masalahnya. Saya dapat mengatakan bahwa nyali anak ini luar biasa. Saya yakin dia memiliki aspek luar biasa lainnya. Itu lebih menarik. Celestial Immortal Baihai melambaikan kipasnya dan berkata sambil tersenyum. Ratusan pembudidaya di pegunungan Coiling Dragon juga menatap titik pendaratan Su Zimo secara bertahap membuat beberapa petunjuk. Di mana orang ini mendarat? Kunci berapa lama orang ini bisa hidup tergantung di mana dia mendarat. Jika dia mendarat di wilayah yang tidak berpenghuni, dia mungkin bisa bertahan selama beberapa hari. Tetapi jika dia mendarat di sebelah orang yang kejam. Hehe. Lihat, dia sepertinya telah mendarat di. Ah, dia mendarat di tengah orang banyak. Para pembudidaya di pegunungan berseru. Ini kelompok Lai Feng. Hanya mereka yang tersisa dilembah dengan tim lebih dari 100 orang, kan? Seharusnya begitu. Tim yang tersisa tidak lebih dari 10 orang. Orang itu sudah selesai. Setelah mendarat di kelompok Lai Feng, dia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Saat pemilihan sekte abadi berkembang, para pembudidaya yang tersisa dilembah sering memilih untuk bergabung dengan orang lain dan membentuk tim untuk mencoba yang terbaik untuk bertahan sampai akhir. Adapun tim Lai Feng, alasan mengapa mereka bisa bertahan sampai sekarang, selain fakta bahwa pemimpin mereka, Lai Feng, kuat dalam pertempuran, adalah karena mereka sangat pintar. Ketika mereka bertemu dengan ahli top sejati seperti orang-orang yang kejam seperti penguasa wilayah Pelangi Merah atau penguasa prefektur Guntur Awan, mereka akan menghindari pertempuran bahkan jika mereka memiliki keunggulan jumlah. Di bawah kepemimpinan Lai Feng, tim ini pergi mencari para pembudidaya yang mereka yakini sepenuhnya. Beberapa pembudidaya tunggal dengan kekuatan keseluruhan yang lemah akan tanpa ampun dilahap dan dibunuh ketika mereka bertemu dengan tim Lai Feng. Para pembudidaya menyaksikan pertempuran dari pegunungan semua mengatakan bahwa Lai Feng licik seperti rubah dan kejam seperti serigala. Tapi Suzimo hanya seorang imortal bumi peringkat 6. Jika dia dikelilingi oleh tim ini, nasibnya bisa dibayangkan. Di lembah naga melingkar, Lai Feng memimpin lebih dari 100 pembudidaya dan sedang beristirahat di puncak gunung. Dari posisi ini, mereka bisa melihat jauh kekejauhan dan mengamati pergerakan ke segala arah. Jika mereka benar-benar menghadapi musuh yang kuat yang tidak mampu mereka serang, mereka bisa mundur kapan saja. Pada saat ini, layar air di langit bergetar. Segera setelah itu, sosok biru muda dengan cepat jatuh dari langit. Hmm, seseorang di sini lagi. Para pembudidaya yang tersebar di sekitar puncak gunung melihat ke atas. Lai Feng menyipitkan matanya dan menyebarkan divine sense-nya untuk memindai orang ini. Alam asal bumi level 6. Hehe. Lai Feng menyeringai dan berkata dengan keras, Saudara-saudara, ada daging untuk dimakan. Para pembudidaya di lembah tidak tahu bahwa Suzimo tidak membawa token naga melingkar bersamanya. Tim Lai Feng pasti tidak akan melepaskan seorang kultifator tunggal, terutama Earth Immortal peringkat 6. Banyak pembudidaya berdiri dan melihat sosok di udara dengan tatapan ganas, seolah-olah mereka ingin menguliti Suzimo hidup-hidup. Suzimo berada di udara dan secara alami melihat Lai Feng dan yang lainnya dari atas. Namun, setelah dia melewati layar air, dia diselimuti oleh penghalang biru muda yang menyelimuti tubuhnya. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan hanya bisa membiarkan dirinya jatuh ke puncak gunung. Dia dikelilingi oleh sekawanan serigala. Saat kaki Suzimo menyentuh tanah, penghalang biru muda di tubuhnya menghilang dan menghilang. Pertempuran akan segera dimulai. Bab 2110 Lai Feng duduk di atas batu dan melambaikan tangannya ketika dia melihat seseorang akan bergerak. Jangan khawatir, dia tidak bisa melarikan diri. Biarkan saya mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Dengan satu gerakan kesadaran rohnya, Suzimo mengamati sebagian besar lingkungannya. Ada lebih dari 100 dewa bumi, dan kebanyakan dari mereka adalah dewa bumi peringkat 9. Tentu saja dia bisa melawan mereka. Tapi itu tidak perlu. Dia saat ini adalah Earth Immortal peringkat ke-6. Jika dia melawan mereka, dia pasti akan mengekspos banyak kartu trufnya. Dia hanya perlu mendapatkan cukup coiling dragon badge untuk berpartisipasi dalam seleksi sekte abadi. Dia tidak ingin mengekspos terlalu banyak kartu asnya dengan jutaan pembudidaya mengawasinya. Selain itu, dia baru saja tiba dan tidak terbiasa dengan lingkungannya. Tidak perlu baginya untuk melawan mereka secara langsung. Seorang Earth Immortal peringkat ke-6 sepertimu ada di sini untuk berpartisipasi dalam seleksi sekte imortal. Lai Feng melirik Suzimo dan bertanya dengan alis terangkat. Ya, Suzimo berkata, tapi aku tidak membawa lencana naga melingkar. Siapa yang akan mempercayai mu jika kamu tidak memiliki lencana naga melingkar? Kamu pikir kamu bisa menggertak dengan omong kosong seperti itu? Para pembudidaya di sekitarnya tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi santai. Lai Feng sedikit mengernyit dan bertanya, seleksi sekte abadi akan segera berakhir, mengapa kamu hanya di sini sekarang? Saya datang di tengah jalan, itu sebabnya saya tidak memiliki lencana naga melingkar. Suzimo tidak menyembunyikan kebenaran. Lai Feng terkekeh dengan tatapan menghina. Dia tidak akan percaya kata-kata Suzimo. Dia akan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada para pembudidaya untuk bergerak. Mata Suzimo berkilauan saat dia tiba-tiba menginjak kakinya. Bang! Pada saat itu, tanah bergetar. Pada saat ini, seluruh gunung sedikit bergetar. Batu yang tak terhitung jumlahnya berguling turun dari gunung, dan debu beterbangan kemana-mana. Para pembudidaya di puncak gunung tertangkap basah. Mereka terhuyung-huyung dan terkejut. Pada saat itu, sosok Suzimo bergerak dan menyerbu keluar dari pengepungan para pembudidaya dengan kecepatan yang mengejutkan. Para pembudidaya memandang rendah Suzimo ketika mereka melihat bahwa dia hanya seorang dewa bumi peringkat ke-6. Mereka tidak pernah berpikir dia akan bisa melarikan diri. Oleh karena itu, formasi semua orang sedikit tersebar. Puncak gunung bergetar hebat, dan posisi semua orang menjadi jauh lebih tersebar. Suzimo mengambil kesempatan itu dan bergegas keluar dari pengepungan lebih dari selusin orang. Hentikan dia! Lai Feng sangat marah dan meraung. Para pembudidaya di sekitarnya langsung bereaksi. Satu persatu, mereka mengeluarkan berbagai harta karun ajaib dan bergerak maju untuk menghalangi jalan Suzimo. Tidak ada pembudidaya yang tersisa di lembah yang mudah ditangani. Beberapa dari mereka melepaskan teknik gerakan rahasia mereka, beberapa dari mereka mengeluarkan harta sihir mereka, beberapa dari mereka menggunakan seni abadi mereka, dan semuanya menunjukkan kemampuan mereka. Meskipun Suzimo bergegas keluar dari lapisan pertama pengepungan, dia dengan cepat diblokir oleh para pembudidaya yang bergegas dari samping. Ada blokade di depan dan pengejar di belakang. Di udara, masih banyak kemampuan ilahi dan harta dharma yang turun. Melihat bahwa tidak ada jalan keluar bagi Suzimo, sosoknya melintas dan menghilang dari tempatnya berdiri. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di luar pengepungan. Semua kemampuan ilahi dan harta sihir terlewatkan. Di pegunungan melingkar naga. Fufu, reaksi orang itu cukup cepat. Namun, itu tidak berguna. Dia masih tidak bisa melarikan diri. Perbedaan dalam bidang kultivasi dan jumlahnya terlalu besar. Tidak mudah untuk keluar dari pengepungan. Eh, kemana dia pergi? Saat para pembudidaya berdiskusi, mereka menemukan bahwa Suzimo tiba-tiba menghilang. Lihat, dia di sana. Dia sepertinya kabur. Apa yang terjadi barusan? Petik 2 Gelombang diskusi pecah di kerumunan. Di langit di atas pegunungan, di empat awan keberuntungan. Ketika mereka melihat teknik gerakan yang diungkapkan Suzimo di lembah, mata dewa surgawi Baihai, Tian Yuan, yang ruoksu dan puncak hijau menyala. Teknik gerakan itu tidak buruk. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan teleportasi, itu mirip dengan transposisi bentuk. Tian Yuan mengangguk sedikit. Puncak hijau menggelengkan kepalanya. Itu hanya bisa membuatnya lengah. Jika dia siap, teknik gerakan itu tidak akan banyak berguna. Surgawi abadi Baihai melambaikan kipas lipatnya dan berkata dengan santai, berdasarkan apa yang saya tahu, Lai Feng memiliki rencana cadangan kemanapun dia pergi. Bahaya sebenarnya belum datang. Yang ruoksu berkata, tidak peduli apa, dari penampilannya sejauh ini, baik itu reaksi, serangan, atau penilaiannya, semuanya cukup bagus. Jika itu orang lain, mereka bahkan mungkin tidak bisa keluar dari lapisan pertama pengepungan setelah dikelilingi oleh kelompok Lai Feng. Di dalam lembah naga melingkar. Setelah keluar dari pengepungan, Suzy Moe berlari dengan kecepatan penuh, meledak dengan soaring golden light, ethereal wings, heavenly feet, dan banyak keterampilan mistik lainnya. Sayap ethereal juga dikelilingi oleh busur petir. Saat mereka mengepak, mereka memunculkan kekuatan angin dan guntur. Itu adalah Wind and Thunder Wings dari Void Thunder Manual. Meskipun Suzy Moe hanya seorang immortal bumi level 6, dengan begitu banyak keterampilan mistik dan keterampilan mistik, kecepatannya dinaikkan ke tingkat yang menakutkan, menempuh jarak seribu kilometer dalam satu tarikan napas. Meskipun para pengejar semuanya adalah dewa bumi level 8 dan level 9, jarak antara mereka dan Suzy Moe secara bertahap meningkat. Bahkan Lai Feng dan yang lainnya dengan teknik gerakan tercepat hanya bisa bertahan di belakang Suzy Moe sementara dan tidak tertinggal. Lai Feng memelototi pandangan belakang Suzy Moe dengan ekspresi dingin. Mengeringkan bibirnya sedikit, dia menyulap seni Dharma dan kesadaran rohnya bergerak. Pada saat yang sama, Suzy Moe yang sedang berlari merasakan bahaya dan berhenti di jalurnya, mengubah arahnya dan berlari ke arah lain. Tepat di depannya, jaring raksasa dengan paku melingkar di sekelilingnya bersinar dengan cahaya gelap jelas bahwa itu diolesi dengan racun. Jika Suzy Moe tidak mengubah arahnya, dia akan ditangkap oleh jaring racun. Tapi sekarang Suzy Moe telah mengubah arahnya, jaring racun itu meleset dari sasarannya. Lai Feng mengerutkan kening dan mendengus dingin. Namun, dia tidak berhenti dan terus mengejar. Di tengah pelariannya, jantung Suzy Moe berdetak kencang. Tanpa peringatan apapun, dia mengubah arahnya dan menabrak pohon kuno yang mengjulang tinggi di sampingnya. Bang! Pohon kuno yang mengjulang tinggi itu dijepret oleh Suzy Moe. Para pembudidaya yang menonton dari luar lembah sama sekali tidak tahu apa yang dilakukan Suzy Moe. Di mata orang banyak, tindakan seperti itu benar-benar berlebihan, dan itu malah akan membuat mereka melambat. Namun, tak lama kemudian, mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Setelah pohon kuno yang mengjulang itu patah, sesosok tubuh terlempar, memuntahkan darah di udara dan jatuh kelumpur di kejauhan. Napasnya lemah dan ekspresinya putus asa. Ini juga kartu truf yang telah disiapkan Lai Feng. Pembunuh itu bersembunyi di dekatnya dan menyatu dengan pohon kuno yang mengjulang tinggi, tidak ada yang bisa mendeteksinya sama sekali. Namun, sebelum si pembunuh bisa bergerak, Suzy Moe telah mengirimnya terbang. Meskipun sepertinya tabrakan sederhana, tulang si pembunuh dihancurkan oleh Suzy Moe. Pembunuh itu ketakutan saat melihat Suzy Moe mengejarnya. Dia buru-buru mengeluarkan Koiling Dragon tokennya dan tersedot oleh pusaran, hanya menyisakan Koiling Dragon token di belakang. Tanpa berhenti, Suzy Moe mengambil Koiling Dragon token dan terus berlari. Tak lama, dia tiba di kaki gunung, meninggalkan Lai Feng dan yang lainnya. Terima kasih telah menonton!